Fakta memang Ferdi Sambo itu memiliki prestasi. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Namun fakta juga yang disampaikan oleh Jaksa bahwa yang memberatkan terhadap tuntutan Ferdi Sambo adalah yang bersangkutan sudah mencoreng citra kepolisian dan membuat kegaduan di masyarakat. Nah kalau tadi kita komparasi prestasinya Pak Ferdi Sambo yang katanya mendapatkan bintang ya, ini kan harus bisa meyakinkan hakim apakah prestasinya itu melebihi dari dampak buruk yang sudah Pak Ferdi Sambo hasilkan ya bagi kepolisian. Kalau majelis hakim menyepakati playdoy pribadi Pak Sambo dan juga penasihat hukum yang mengatakan bahwa prestasi itu lebih tinggi daripada dampak buruk yang dihasilkan kepada institusi kepolisian, maka akan dipertimbangkan. Tapi kalau menurut majelis hakim tuntutan Jaksa dalam hal yang memberatkan yaitu Ferdi Sambo telah memperburuk citra kepolisian, maka bisa saja hal yang meringankan versi terdakwa dan penasihat hukumnya itu tidak diambil oleh majelis hakim. Jadi ini lebih ke hakim yang harus diakinkan apakah dia akan mempertimbangkan atau tidak. Hal yang meringankan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.